Oke teman-teman, Assalamualaikum, masih bersama saya Ruli di Wintek ID. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian 3 cara menginstall driver wifi di PC ataupun laptop yang baik dan benar ya dengan tujuan saat kamu apa, wifi kamu error ataupun hilang nah kamu bisa menggunakan cara menginstall driver wifi di PC ataupun laptop kamu tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya teman-teman jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus dari Wintek ID. Oke kita pergi ke tutorial berikut ini. Nah untuk tahap yang pertama atau cara yang pertama kamu bisa memanfaatkan CD Diver ya CD Diver seperti ini nah biasanya saat kamu membeli laptop baru ya pasti ada CD Divernya nah di dalam CD Diver ini biasanya ada Diver wifi nah kamu bisa menginstall ulangnya lewat CD Diver nah oke langsung aja bagaimana caranya kamu bisa memasukkan CD Diver ini ke dalam laptop kamu ya kamu masukkan kemudian setelah kamu masukkan biasanya dia autoran ya autoran atau saat kamu masukkan CD Diver dia langsung muncul Divernya nah jika tidak autoran kamu bisa membuka CD Divernya di DVD Room seperti ini kamu perhatikan ya seperti ini kemudian kamu bisa membuka manual drivernya atau apa foldernya disini nah biasanya kamu cari disini ada folder driver ya contoh seperti ini ini saya menggunakan Diver Asrock ya disini kemudian setelah itu buka Diver ya pokoknya intinya cari di dalam si Diver itu Diver wifi pasti ada tidak mungkin ada ya kemudian setelah itu cari WLAN WLAN ya Diver WLAN seperti ini WLAN yang ini oke ini hanya contoh ya pasti setiap apa Diver CD Diver laptop pasti beda-beda setelah itu kamu install seperti biasa kemudian install nah finish nah setelah selesai biasanya Divernya terinstall dengan sukses ya seperti itu nah kemudian misalkan jika kamu kehilangan CD Diver kamu misalkan kamu tidak ada nih beli laptopnya bekas ataupun CD Divernya hilang nah kamu jangan khawatir kamu bisa mendownload untuk cara kedua kamu bisa mendownload apa Diver wifi nya dari situs resmi laptop kamu yang misalkan disini saya mempunyai apa sebagai contoh nah bang misalkan saya kan apa namanya laptop saya kan wifi nya hilang nih jadi tidak bisa koneksi internet nah bagaimana cara downloadnya nah kamu bisa menggunakan HP kamu ya jangan khawatir kamu bisa menggunakan HP kamu untuk mendownload driver wifi kamu nah bagaimana caranya oke yang pertama kamu tentukan terlebih dahulu seri laptop kamu ya misalkan disini saya mempunyai laptop IDF 14ALC7 ya serinya misalkan ini ya kemudian kamu langsung aja ketikan di apa di HP kamu driver wifi Lenovo misalkan seri berapa contoh seperti ini kemudian dan untuk window berapa contoh disini saya menggunakan window 11 ya kemudian setelah itu langsung aja klik disini nah teman teman bisa perhatikan kita zoom terlebih dahulu ya disini ada diver wifi nya tersedia untuk seri dan support untuk tipe-tipe laptop Lenovo yang serinya 15ALC7 dan lain-lain di atasnya seperti ini teman teman bisa perhatikan ya kemudian setelah teman teman menemukan apa seri yang cocok untuk driver wifi teman teman ya teman teman bisa langsung aja klik download disini nah teman teman bisa perhatikan disini ya proses download nya selesai ya disini berhasil teman teman bisa lihat ya ini driver wifi yang barusan saya download oke kemudian nah bagaimana sekarang mentransfernya dari hp android ke pc ataupun ke laptop ya kamu bisa menggunakan apa kabel data untuk mentransfer driver wifi ini dari hp android ke laptop kamu nah dengan mode transfer ya oke kemudian setelah itu setelah di download kamu transferkan ya nah sekarang anggap saja kamu sudah berhasil mentransfer dari hp android ke pc ya ataupun ke laptop kamu nah misalkan ini driver wifi nya seperti biasa kamu install driver wifi nya ya misalkan klik seperti biasa kemudian oke dan next 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 ya oke seperti itu jadi gampang ya menginstall driver wifi nah itu cara untuk yang kedua kamu bisa menggunakan hp android untuk mendownload driver wifi sesuai dengan seri laptop kamu ya jadi pastinya kamu harus benar menentukan seri apa laptop kamu agar driver wifi nya tepat ya dengan seri laptop kamu nah ini cara yang ketiga yaitu kamu bisa menginstall driver wifi kamu menggunakan driver fake nah ini kamu bisa menginstallnya secara offline dan kamu bisa mendownloadnya di deskripsi youtube punya saya nanti ya saya akan setelahkan linknya driver fake aio untuk khusus untuk menginstall driver wifi secara offline ya kemudian setelah di download driver fake nya kamu buka saja tampilannya seperti driver fake versi 17.10 disini ya langsung aja kamu buka dan pastikan kamu matikan terbeda antivirus nya kamu matikan terbeda antivirus nya ini khusus driver mengisah driver wifi bisa di pc ataupun laptop setelah dimatikan antivirus nya kamu langsung aja buka ekstrak nah setelah di ekstrak nanti akan menghasilkan seperti ini ya driver nya icon driver nya seperti ini kamu langsung aja buka ya langsung aja double click tunggu loading nya sampai selesai nah kemudian setelah tampilannya terbuka nah biasanya seperti ini tampilannya ya kamu pilih expert mode seperti tadi kemudian setelah itu disini ada beberapa rekomendasi yang apa driver fake ini dia rekomunikasikan contohnya seperti net framework dan lain-lain nah dikarenakan tujuan kita menginstall driver wifi disini ya kita uncheck list saja dan sisakan ataupun kamu pilih hanya untuk wifi davis realtex yang ini saja ya kamu pilih untuk menginstall driver wifi nya saja setelah itu kamu langsung aja klik install ya tunggu prosesnya sampai selesai nah kamu bisa perhatikan di bagian bawah disini proses install berjalan ya nah kamu bisa perhatikan di bagian bawah disini berhasil ya kamu bisa perhatikan di bagian bawah disini wifi davis berhasil terinstall ada checklist disini ya nah itu tandanya kamu sudah berhasil menginstall driver wifi kamu nah kamu sekarang bisa menggunakan driver wifi kamu dengan aman ya nah kemudian kamu langsung aja klik ribut yang ini ya nah seperti itu jadi itu dia tiga cara menginstall driver wifi di pc ataupun laptop dengan yang baik dan benar ya jangan lupa like and share untuk mendapatkan update terus dari oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh